Polisi Ringkus 6 Orang Joki CPNS Kabar menghebohkan dari tes CPNS, calon pegawai negeri sipil, yang diduga ada oknum penjokian. Tes CPNS ASN di daerah Lampung. Berdasarkan dari informasi yang beredar, ada sebanyak 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka joki tes CPNS yang kini telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi, Kejati. Lampung. Proses penyerahan 6 tersangka itu terjadi pada Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024 kemarin. Faktanya, dari ke-6 tersangka itu salah satunya adalah anak pejabat dari Pemprov Lampung. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian ditemukan adanya sejumlah nominal ongkos yang harus dibayar untuk membayar jasa joki CPNS kurang lebih sekitar 200 juta rupiah hingga 300 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian ditemukan adanya sejauh penyelidikan pihak kepolisian ditemukan adanya sejauh penyelidikan. Yang mana peran dari ke-6 orang ini berbeda-beda. Ada orang yang bertindak sebagai koordinatornya. Arti yang merebut para orang-orang yang berbeda-beda. Ada orang-orang yang kemudian bertugas membuat KTP palsu. Ada orang-orang yang kemudian bertugas membuat identitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!